9 Hal-Hal Kecil Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Sistem Kegebalan Tubuh Selalu ada banyak bakteri dan virus jahat di sekitar kita, tetapi kita memiliki mekanisme pertahanan internal yang sangat efektif yang disebut sistem kegebalan tubuh. Salsa khusus tersebar di seluruh tubuh kita dan ketika bakteri atau virus yang berpotensi menghantam kita, salsa mengirim sinyal peringatan kebaikan lain dari sistem kita untuk merawatnya dan mencegah penyebaran penyakit. Jadi sistem kegebalan adalah jaringan praktis dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk melindungi kita. Untuk alasan itu kita harus menjaganya dan lebih memperhatikan diri kita sendiri. Berikut hal kecil yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Bawang Putih Dan Madu Madu mengandung vitamin, mineral, antioksidan, dan enzim. Ia juga bertindak sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bawang putih mengandung senyawa yang meningkatkan kemampuan saudara putih untuk melawan beberapa virus. Penting untuk menghancurkan bawang putih daripada memotongnya karena selama proses penghancuran, kompanan utama, yaitu alin, berubah menjadi bentuk aktifnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 cangkir madu mentah dan 8 hingga 10 siung bawang putih. Tempatkan bawang putih di topet kaca dan isi botol dengan madu. Diamkan pada suhu kamar selama 3 hingga 5 hari dan masukkan ke dalam lemari es sesudahnya. Ramon ini sudah siap digunakan setelah waktu itu. Ambil 1 sendok teh madu dengan sepotong bawang putih sekali sehari. Teh kunyit dan jahe Curcuminoids, komponen aktif dalam kunyit memiliki banyak manfaat kesehatan, sifat antivirus, dan sifat meningkatkan kekebalannya hanya sebagian darinya. Sedangkan jahe memiliki karakteristik antibakteri dan antivirus yang sangat kuat yang membantu mendukung sistem kekebalan tubuh. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 cangkir air panas, 1 cm akar kunyit, kupas, dan parut, atau 2 sendok teh bubuk kunyit, 1 cm sepotong jahe, kupas, dan parut. Rebus air dan tambahkan kunyit dan jahe. Diamkan selama 5 hingga 10 menit. Tambahkan madu atau lemon secukupnya. Air lemon Lemon sangat kaya akan vitamin C yang menjadikannya penguat yang sangat baik untuk sistem kekebalan tubuh. Bahan yang dibutuhkan adalah 1 cangkir air hangat dan jus dari setengah buah lemon. Peras jus dari setengah lemon ke dalam air dan nikmati. Karena vitamin C sangat tidak stabil, lebih baik siapkan minuman lemon sesaat sebelum digunakan. Jahe, lemon, dan cabai rawit Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jahe sangat efektif sebagai produk antibakteri dan antivirus, dan lemon sangat tinggi dalam vitamin C. Cabai rawit mengandung vitamin C yang tinggi dan juga mengandung beta-karoten dan antioksiden yang membantu tubuh Anda melawan bakteri jahat. Cabai rawit cukup pedas dan meningkatkan suhu tubuh Anda untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 cm jahe, kupaskan parut, jus dari setengah lemon, dan seperempat sendok peh cabai rawit. Campur semua bahan dan telur. Anda juga dapat menambahkan 1 sendok peh madu dan sepotong kecil bawang putih yang dihancukan. Esi Nasea, Madu, Jahe, dan Sirup Ligurice Esi Nasea dapat disebut herbal adidaya karena seluruh tanaman memiliki sifat meningkatkan kekebalan tubuh yang sangat efektif. Pekores bukan hanya premen, itu sebenarnya adalah akar dengan karakteristik anti-inflammasi, anti-mikroba, dan antioksiden yang sangat tinggi. Ini membuatnya menjadi pengatur imunitas yang sangat efektif. Tidak disarankan untuk digunakan setiap saat, cukup gunakan selama 4 hingga 6 minggu. Lain-bahan yang dibutuhkan adalah 4 gelas air, setengah cangkir akar Ligurice, kupas dan diparut, setengah cangkir akar Esi Nasea, dikupas dan diparut, Satu cangkir madu, 2 sendok makan atau 5 cm sepotong jahe. Rebus air, tambahkan Esi Nasea, Ligurice, dan jahe, dan didikan selama 45 menit. Lalu biarkan dingin dan tambahkan madu. Ekstrak jamur Ekstrak jamur memiliki banyak manfaat kesehatan dan telah digunakan dalam pengobatan China selama ribuan tahun. Jamur diakinnya sebagai makanan yang meningkatkan kekebalan tubuh yang unik karena kemampuannya untuk menjaga sel kekebalan menempel di dinding pembuluh darah. Ada beberapa jenis jamur dengan kekuatan kekebalan tubuh yang kuat seperti sitake, maitake, kodiset, dan tremela. Setiap jenis jamur dapat mendukung sistem kekebalan tubuh secara berbeda dan mencampur beberapa ekstraknya akan memberikan manfaat maksimal. Jus Jauh Jus ini tidak hanya penuh vitamin dan bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, tapi juga sangat pesat. Bayang disebut superfood karena suatu alasan mengandung banyak vitamin dan mineral termasuk vitamin C dan juga mengandung beta-karoten dan antioksidan yang membantu tubuh kita melawan infeksi dan virus. Jeruk mengandung vitamin C yang sangat penting untuk melawan flu atau pilak. Seledri juga tinggi vitamin C dan antioksidan yang membantu membahas sistem kekebalan tubuh aktif dan efisien. Jai dikenal karena sifat antibakteri dan antivirus. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 cangkir bayam, 2 jeruk, 2 batang seledri, 1 potong jai 2 cm, kupas dan baru. Jus semua bahan dan siap minum. Tintur Esinacea Esinacea adalah ramuan yang merangsang kekebalan tubuh. Ada banyak varietas Esinacea, tetapi hanya 3 bumbu terbukti memiliki karakteristik meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yakni Esinacea angustifolia, Esinacea palida, dan Esinacea purpurea. Jadi jika Anda berencana membuat tintur, pastikan Anda memilih yang tepat. Pada yang dibutuhkan adalah Esinacea kering dan vodka. Isi setengah botol kaca dengan bumbu kering dan tuang vodka sampai hampir penuh. Menyisarkan sedikit ruang. Tutup rapat dan diamkan selama 4 hingga 6 minggu pada selu kamar, kocok setiap beberapa hari. Setelah 4 hingga 6 minggu, saring ramuan dan simpan tintur dalam botol amber. Pada tanda pertama pilek, ambil setengah sendok teh 3 hingga 4 kali sehari. Antografis Antografis adalah ramuannya telah dikunakan dalam pengobatan alami India dan China sama berabad-abad sebagai obat dingin dan suplemen pencegahan. Berbentuk kapsul atau tablet untuk tujuan pencegahan dapat diambil dalam ruang sesendah, minasaya. Ada banyak cara untuk memberikan sedikit dorongan pada sistem kekebalan dan kita mungkin hanya menyebutkan sebagian kecil darinya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.